Intro Ada banyak atribut yang menempel pada seragam dinas militer. Atribut-atribut tersebut menunjukkan berbagai hal. Mulai dari pangkat, asal kesatuan, dan kemahiran yang dimiliki. Pangkat ditunjukkan oleh tanda pangkat yang terletak di pundak atau lengan, atau di kerah baju. Asal kesatuan ditunjukkan oleh bed yang menempel di lengan. Juga bisa diketahui dari warna baret, gambar emblem, serta corak loreng. Kemahiran yang dimiliki ditunjukkan oleh tanda kemahiran atau brevet. Tanda pangkat, baret, corak loreng, dan brevet sudah kita bahas di video terdahulu. Sekarang kita akan membahas tanda berupa kotak kecil warna-warni yang menempel di bagian dada kiri seragam PDH. Apa sebenarnya kotak-kotak yang seperti lapis legit pelangi itu? Dan apa artinya? Kotak-kotak itu adalah pita harian yang mewakili tanda kehormatan. Baik berupa bintang maupun satya lancana yang dimiliki oleh pemakainya. Pita harian pada dasarnya adalah miniatur dari tanda kehormatan tersebut. Tanda kehormatan, misalnya satya lancana, berupa lencana berbentuk bundar seperti koin dari bahan logam. Lencana ini digantung pada pita dengan corak garis tertentu. Seorang perwira tinggi senior bisa memiliki belasan bahkan mungkin lebih dari 20 tanda kehormatan tersebut. Tentu, tanda kehormatan itu tidak mungkin dipakai semua dalam dinas sehari-hari. Pasti kalau berjalan, akan berbunyi kerincing-kerincing. Untuk itu, dalam penggunaan sehari-hari, tanda kehormatan tersebut diwakili oleh kotak dengan corak warna yang sesuai dengan corak pita baik pada bintang atau satya lancana. Misalnya, satya lancana Dharma Samudera bergambar arah mata angin dengan tulisan Dharma Samudera di atasnya. Lencana ini digantung pada pita berwarna biru tua dengan dua garis kuning di masing-masing tepinya. Maka, pita harian yang mewakili satya lancana Dharma Samudera berupa kotak persegi panjang berwarna biru tua dengan dua garis kuning vertikal di masing-masing tepinya. Jadi, ada empat garis kuning. Untuk contoh, mari kita lihat pita harian yang dibakai oleh panglima TNI. Dalam gambar ini, ada 22 kotak pita harian di seragam panglima TNI. Yang paling atas adalah bintang Dharma. Merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada prajuri TNI yang memberikan Dharma Bakti melampaui panggilan kewajiban tugas dalam operasi militer sehingga membawa keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI. Pada baris kedua, secara berturut-turut adalah bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Suwabwana Paksa Utama. Bintang-bintang ini adalah tanda kehormatan yang diberikan atas jasa besarnya untuk kemajuan masing-masing matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Di baris ketiga paling kiri, terdapat bintang Bayangkara Utama, sama dengan ketiga bintang di atasnya, tetapi yang ini diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berikutnya, bintang Yudha Dharma Pratama, diberikan kepada mereka yang mendharma baktikan diri melebihi panggilan tugas yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi bangsa dan negara. Di sebelah kanannya, bintang Suwabwana Paksa Pratama, sama dengan bintang Suwabwana Paksa Utama, namun yang ini adalah kelas kedua atau kelas di bawahnya. Ada juga bintang Suwabwana Paksa Nararia, yang merupakan kelas ketiga. Di baris keempat paling kiri, ada bintang Yudha Dharma Nararia, merupakan bintang Yudha Dharma kelas tiga. Pada bagian paling kanan dari baris keempat adalah Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang. Ini merupakan bintang kehormatan dari luar negeri, yakni Brunei Darussalam. Baris kelima paling kiri, Satya Lancana Dharma Dirgantara, diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Udara yang telah mendharma baktikan dirinya secara paripurna, yaitu telah memiliki Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun dan telah bertugas sedikitnya 30 tahun. Kemudian, secara berturut-turut adalah Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun pengabdian. Ini diberikan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa dan menunjukkan kesetiaan kepada TNI, bangsa dan negara, serta telah berdinastik ketentaraan selama kurun waktu sesuai Satya Lancana tersebut. Di sebelah kanan Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, ada dua Satya Lancana GOM atau Gerakan Operasi Militer, yakni Satya Lancana GOM 7 dan Satya Lancana Raksakat Dharma atau GOM 9. Ini diberikan bagi prajurit TNI yang melakukan tugas operasi militer masing-masing di Aceh dan Papua. Pada baris ketujuh, secara berurutan adalah Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Wira Nusa, dan Satya Lancana Wira Dharma. Masing-masing adalah tanda jasa setelah melakukan tugas tertentu, yaitu tugas pemulihan keamanan untuk Dharma Nusa, pengamanan puluh terluar untuk Wira Nusa, dan Wira Dharma untuk pengamanan perbatasan negara. Di baris paling bawah, pada paling kiri, ada Satya Lancana Wira Siaga, diberikan pada prajurit TNI yang pernah bertugas untuk pengamanan presiden dan wakil presiden. Di sebelah kanannya, berturut-turut adalah Satya Lancana Bakti Pendidikan dan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Keduanya diberikan pada orang yang berjasa besar dalam bidang pendidikan dan bidang sosial. Berikut ini adalah tanda kehormatan militer berupa bintang dan Satya Lancana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!